Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Tapi memang benar ya, Kang Ritwan yang juga pemirsa dan juga Mbak Melani ternyata memang dari efek polusi udara itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Nah kita lihat dulu nih datanya, kita memiliki sejumlah data yang akan kita tampilkan di sini. Jadi menurut data penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, setiap tahun lebih dari 123 ribu orang ini meninggal di Indonesia ya, akibat polusi udara. Dan ini merupakan penyebab kematian tertinggi kelima di Indonesia setelah darah tinggi, diabetes, rokok, dan juga obesitas. Nah itu data pertama. Kemudian kita juga akan tampilkan data berikutnya, kita akan lihat data lagi dari IQR per 2023. Untuk Jakarta saja, diestimasikan ada 8.700 orang yang meninggal akibat polusi udara. Ini kan angka-angka yang sangat besar begitu ya. Besar, banyak sekali. Gak main-main gitu. Itu manusia loh. Bayangkan, dan menurut Menkes juga Republik Indonesia ya, ternyata penambahan pasien ISPA juga sangat tinggi. Klaim BPJS tahun kemarin saja itu sudah mencapai 10 triliun rupiah. Nah tahun ini kebayang, pasti naik. Bisa naik lagi. Dan ini memang, apa ya, kalau kemarin saya di rumah sakit-rumah sakit itu semua diagnosanya, dan anak saya sendiri diagnosanya, sudah dua kali bawa ke rumah sakit ISPA. ISPA. Lagi-lagi ISPA. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.